Seorang remaja dengan percaya diri masuk ke sebuah apotek dan meminta kondom ke apoteker. Dia menjelaskan bahwa dia akan pergi ke rumah pacarnya untuk makan malam dan berpikir dia mungkin punya kesempatan. Apoteker memberinya kondom. Belum lama pergi dia kembali dan meminta kondom lagi. Karena menurutnya kakak pacarnya lucu dan dia berpikir mungkin ada kesempatan, si apoteker pun memberinya kondom kedua. Dia kemudian meminta satu kondom lagi karena menurutnya ibu pacarnya masih cantik dan berpikir mungkin ada kesempatan juga. Saat makan malam, dia duduk di antara pacarnya di sebelah kiri, kakak pacarnya di sebelah kanan, dan ibu pacarnya di hadapannya. Ketika ayah pacarnya masuk, dia menundukkan kepalanya dan memulai doa makan malam yang panjang. Sepuluh menit berlalu, dia masih berdoa dengan kepalanya masih tertunduk sangat dekat dengan meja. Mereka semua saling memandang kaget. Pacarnya berbisik, aku gak nyangka kamu sereligius ini. Dengan kepala masih menunduk, dia menjawab, aku gak tahu kalau ayahmu apoteker.